Alhamdulillah Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa baraka wa sallama tasliman kasiran kasiran Amma ba'at Fa inna asdaqal hadisi kitabu allahi ta'ala Wa khairal haddi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bidaha Wa kulla bidhaatin dalala Wa kulla dalalatin finnar Subhanaka la aimalana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakeem Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alimul azim Rabbish rahmii sabri Wa yassir mi amri wa ahlul haqadatan Sari Yafqahu al-qawm Fa a'udhu billahi minash shaytani rajeem Wa lallahu tabarata wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Subhanal lazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal Lazi barakna hawlamu lil riyam Ayatuna Innahu huwa sami'ul basir Wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam As-salatu mi'rajul mu' Hawka maqala alaihi wa sallatu wa sallam Alhamdulillah Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT Pertama-tama sekali Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Atas jemputan Bagi meraihkan Sambutan Malam Isra' mi'raj Khasnya kepada Yang dihormati Sepertendent Tuan Syafa'atun Binti Abu Bakar APD Sungai Buloh Dan kepada Yang dihormati DSP Tuan Jumazan Zahir Encik Ismail Simbalan KPD Sungai Buloh Dan kepada semua ketua-ketua bahagian Ketua-ketua polis balai Pegawai kanan Anggota Pegawai awam Serta semua jemaah yang hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT Malam ini Sebagai memperingati Peristiwa Yang begitu diberkati Yang telah berlaku Kepada hadrat baginda Jujur yang besar kita Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Di mana bagi Mengisyaratkan Peristiwa ini Allah SWT Telah menyatakan Di dalam Al-Quran Menerusi Firmannya pada Surah Al-Isra Pada ayat yang pertama Allah SWT Mengatakan bahawa Subhanal Lazi Asra Bi'abdihi Subhanal Bererti Maha Suci Apabila Diyatakan Subhanal Ianya Mengatakan tentang Kesucian Zat Allah SWT Atau Diistilahkan Dalam ilmu akidah Diyatakan sebagai Sifat Tanzih Mentanzihkan Allah SWT Mentanzihkan Artinya Mensucikan Mensucikan Dari apa Mensucikan Allah SWT Daripada Sebarang Penyerupaan Dengan makhluk Mensucikan Allah SWT Daripada Sebarang Ta'aluk Tempat Mensucikan Allah Daripada Sebarang Penyerupaan Laisa Khamislihi Syed Dengan Sifat Kesucian Allah SWT Allah SWT Memulakan Firmannya Pada Menyatakan Peristimu Isra Dimana Allah SWT Menyatakan Kesucian Maha Suci Dia Yang telah Membawa bagi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Suatu Perjalanan Di waktu Malam Hari Yang dinamakan Sebagai Isra Allazi Asra Bi'abdihi Allazi Sebagai isim Mausul Allah SWT Menyatakan Asra Bi'abdihi Sebagai Silah Bahawa Dialah Yang Telah Memperjalankan Hambunya Ini Allah SWT Yang Merancang Mengaturkan Dengan Kudrat Allah SWT Dan dengan Kehendak Iradatnya Maka Allah SWT Memperjalankan Hambunya Dan dengan Allah SWT Menyebut Hambunya Di sini Mengisyarahkan Kepada Hadrat bagi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yang Allah SWT Iktirafkan Sebagai Seorang Hambu Yang Sebenar-benar Hambu Boleh Boleh Saja Dinyatakan Disebut Nabi Di situ Atau Rasul Di situ Tetapi Allah SWT Menggunakan Kalimat Amduh Dinyatakan Hamduh Dan Hamduh Cara Adat Ini Kita faham Tiada upaya Tiada upaya Melainkan Jika diberikan Upaya Bagi Nabi Sallallahu Alhamdulillah Telah Iktiraf Sebagai Hambu Allah SWT Kerana Allah SWT Telah Berfirman Tidak Aku Cistakan Jin Dan Manusia Wa Wa ma Falaqtul Jinna Wal Ins Illa Melainkan Ya Budul Untuk Mengabdikan Diri Kepada Jadi Maksud Penciptaan Manusia Ini Adalah Untuk Mengabdikan Diri Kepada Allah SWT Menjadi Hambu Allah SWT Hambu Yang bagaimana Hambu Yang benar-benar Taat Kepada Tuan Hambu Yang benar-benar Sentiasa Dalam Sifat Kehambaan Maksud Kita ni Kadang-kadang Kita tahu Kita ni Hambu Tapi Bila kita Rasa Tuan Kita tak Dia Kita pun Melagak Jadi macam Tuan Dia Betul Jadi Hambu Perlu Mengetkalkan Sifat Kehambaan Dan bagi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Manusia Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Angkat Sebagai Kekasih Penghulu Sekalian Nabi Dan Rasul Dan bagi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Meskipun Menedari Bahawa Dirinya Telah Diberikan Nubuat Dan Risalan Kenabian Dan Kerasulan Penghulu Sekalian Nabi Dan Rasul Dengan Gelaran Rasul Itu Dia Tahu Baginda Tahu Bahawa Baginda Memiliki Suatu Tanggungjawab Untuk Menyampaikan Risalah Kepada Umat Namun Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Mengakui Bahawa Dirinya Adalah Hambanya Abduhu Warasul Wa Ashadu Anna Muhammadan Abduhu Warasul Dan Kita Juga Perlu Bersaksi Bahawa Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Adalah Hambuh Abduhu Adalah Hambuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Pesuruh Maka Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sendiri Yang Memperjalankan Hambuh Segala Kemudahan Segala Urusan Perjalanan Tersebut Bukan Diaturkan Oleh Hambuh Tersebut Sebaliknya Diaturkan Oleh Orang Yang Mengatur Zat Yang Mengatur Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mengatur Dengan Kehendaknya Perjalanan Di Malam Hari Tersebut Untuk Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Apa Untuk Apakah Peristiwa Isra' Mi'raj Itu Dikurniakan Ya Dialami oleh Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Peristiwa Isra' Mi'raj Itu Yang Berlaku Menurut Tata Para Ulama Sebagaimana Dinyatakan Di dalam Riwayat Hadis Bahawa Ianya Berlaku Di tahun Duka Cita Baginda Nabi Sallallahu Setelah Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengalami Duka Cita Kematian Bapak Saudaranya Abu Palib Yang Banyak Mempertahankan Dan Yang Membela Seruan Da'wah Yang dilakukan Oleh Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kematian Abu Palib Menyebabkan Kesedihan Baginda Nabi Sallallahu Seolah Olah Tiada Lagi Orang Yang Mempertahankannya Dalam Menyebarkan Usaha Da'wah Seruan Da'wah Islam Dan Di tahun Itu Juga Berlaku Kewafatan Sayyidatina Khadijah Raja Allah Alham Isteri Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Isteri Pertama Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Isteri Yang merupakan Ibu Kepada Anak Anak Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Seorang Sahabiah Orang Yang pertama Tama Memeluk Agama Islam Yang Menyahut Seruan Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Telah Mengorbankan Seluruh Dirinya Dan Hartanya Untuk Perjuangan Da'wah Baginda Nabi Sallallahu Di tahun Itulah Kewafatan Sayyid Jatina Fadijah Raja Al-A'la Menyebabkan Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berada Dalam Suatu Hal Keadaan Yang Sangat Sedih Duka Cita Sehingga Dinamakan Tahun Tersebut Adalah Tahun Duka Cita Dan Dalam Masa Yang Sama Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menerima Ancaman Yang Begitu Kuat Daripada Kaum Safir Quraish Sehingga Seolah Dunia Ini Menjadi Sempit Bagi Baginda Baginda Berusaha Pergi Ketaif Setelah Menerima Ancaman Penolakan Daripada Kaum Kafir Quraish Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Cuba Nak Mengembangkan Da'wah Baginda Nabi Fahir Namun Bagaimana Penerimaan Orang-orang Masyarakat Nabi Fahir Mereka Langsung Tidak Mau Menerima Seluat Da'wah Baginda Nabi Sallallahu Sallallahu Bahkan Disuruhnya Budak-budak Untuk Pergi Mengikori Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Dan balik Batu Kepada Baginda Nabi Sallallahu Sehingga Menukai Tubuh Badan Baginda Nabi Dengan Peristiwa itu Telah Diusir Daripada Paif Baginda Cuba Kembali Ke Mekah Namun Menerima Ancaman Daripada Orang-orang Kafir Di Mekah Sehingga Baginda Nabi Sallallahu Sallallahu Merasakan Dunia Dunia Bumi Begitu Sempit Dah Tak Tahu Nak Pergi Mana Pergi Dah Mana Nak Pergi Lagi Dah Di Mekah Pun Orang Nak Ancam Bunuh Pergi Taif Pun Orang Sana Tak Terima Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Rahmat Dan kasih Sayangnya Untuk Menghiburkan Kekasihnya Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Dijemputnya Baginda Nabi Sallallahu Sallam Untuk Meneroka Keluasan Alam Ciktaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Meninjau Betapa Luasnya Kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jikalau Dirasakan Bumi Sempit Dunia Ini Macam Tak ada Tempat Lagi Nak Pergi Jangan Risau Jangan Bimba La Takhaf Wa La Tahzan Sesungguhnya Alam Kekuasaan Kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Luas Meliputi Setelur Tujuh Petala Langit Dan Tujuh Petala Bumi Bahkan Lebih Lebih Tetapun Luasnya Alam Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Dipertuntunkan Kepada Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam Perjalanan Israq 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 Niharaj Subhanallah Asra Bi'abdi Maha Suci Dia Yang telah Memperjalankan Hambanya Bila Pada Waktu Malam Pada Waktu Malam Hari Berkenaan Bila Terdapat Perselisihan Di kalangan Para ulama Dalam Menentukan Tarif Yang tepat Berlakunya Peristiwa Israq Dan Mi'arat Ada Yang berpendapat Ianya Berlaku Empat Belas Bulan Sebelum Hijrah Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Ada Juga Yang Berpendapat Ianya Berlaku Sekitar Lima Belas Bulan Sebelum Hijrah Bagi Nabi Sallallahu Ada Juga Yang Berpendapat Ianya Berlaku Tujuh Belas Bulan Sebelum Hijrah Bagi Nabi Sallallahu 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 Dan Ada Juga Pendapat Yang Menyatukan Kitar Lapan Belas Bulan Sebelum Hijrah Nabi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu Dari Mekah Ke Madilah Namun Secara Umumnya Dapatlah Kita Fahami Bahawa Ianya Lebih kurang Setahun Setengah Atau Setahun Sebelum Peristiwa Hijrah Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Assalam Ada Di Mekah Selama 13 Tahun Setahun Sebelum Berhijrah Dari Mekah Ke Madinah Bererti Usia Nabi Sallallahu Alaihi Assalam Pada Ketika Berlakunya Peristiwa Isra' Dan Mi'araj Itu Adalah Sekitar 52 Tahun Pada Sekitar 52 Tahun Itulah Berlakunya Peristiwa Isra' Mi'araj Itu Kepada Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Sallam Dan Peristiwa Isra' Mi'araj Ini Perlu Kita Ketahui Bahawa Ianya Adalah Perkara Yang Wajib Untuk Kita Iman Wajib Untuk Kita Yakin Wajib Untuk Kita Mempercayai Tanpa Boleh Diinkan Kerana Ianya Sudah Termaktub Di Dalam Al-Quran Dan Daripada Riwayat Hadis Yang Mutawatir Apa Riwayat Hadis Yang Mutawatir Ini Hadis Riwayat Yang Mutawatir Ini Adalah Apabila Sanat Periwayatan Hadis Itu Begitu Ramai Sehingga Tidak Mungkin Mereka Berdusa Tentang Perkara Tersebut Dan Berkenaan Peristiwa Isra' Mi'araj Ini Menurut Penelitian Dan Kajian Hazrat Imam Jalal Bin As-Siyuti Rahimahullah Di dalam Kitabnya Sa'is Pada Menyatakan Tentang Riwayat Riwayat Hadis Bagi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berkenaan Peristiwa Isra' Dan Mi'araj Ini Terdapat Lebih Empat Puluh Perawi Perawi Hadis Ini bukan Seorang Bukan Seorang Yang Meriwayatkan Hadis Tentang Isra' Mi'araj Dari bagi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Seorang Hadisnya Hadis Bahari Dan Bukan Dua orang Kalau Dua orang Hadis itu Dinamakan Hadis Aziz Dan Bukannya Tiga orang Kalau Tiga orang Hadis itu Hadis Masybur Namun Yang Meriwayatkan Hadis Tentang Peristiwa Isra' Mi'araj Ini Terdapat Lebih Daripada Empat Puluh Orang Para Sahabat Antaranya Hazrat Anas Ibn Malik R. R. Dan Hazrat Ibn Abbas R. 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 Yang Merupakan Seorang Sahabat Yang Begit Tinggi Pengetahuan Ilmu Tentang Tafsiran Al-Quran Yang Baginda Nabi S.A.W. Telah Doakan Dengan Kefahaman Ilmu Al-Quran Dan Ta'wilan Al-Quran Di samping Itu Ramai Lagi Para-para Sahabat Yang Meriwayatkan Hadis Tentang Peristiwa Isra' Dan Mi'araj Seperti Hazrat Aisyah R. Isteri Baginda Nabi S.A.W. Ummu Salamah R. R. Hazrat Sayyidina Umar R. 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 Hazrat Sayyidina Ali R. 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 Abu Zahr Al-Rifari R. R. Dan Ramai Lagi Sehingga Mencapai Lebih 40 Orang Maka Menurut Para Muhaddisin Apabila Terdapat Begitu Ramai Jalur Periwayatan Hadis Ya Yang Meriwayatkan Peristiwa Israq Mi'raj Daripada Baginda Nabi S.A.W. Maka Ianya Diistilahkan Sebagai Hadis Yang Mutawatir Apa Faedah Daripada Hadis Mutawatir ni Telah Bersepakat Sekalian Para Ilmuan Khasli Para Muhaddisin Bahawa Hadis Yang Mutawatir Ini Memberi Suatu Faedah Bahawa Ianya Wajib Untuk Diimani Dan Diyakini Faedah Daripada Hadis Yang Mutawatir Ialah Ia memberikan Kepada Kita Suatu Pengetahuan Yang Boleh Diyakini Sebab Ramai Para Sahabat Yang Meriwayatkan Mustahil Mereka Berbusta Atas Perkara Tersebut Mustahil Para Sahabat Bersepakat Untuk Berbusta Untuk Mereka-reka Cerita Tentang Peristiwa Israq Mi'raj Kalau Sampai 40 orang Sahabat Yang Meriwayatkan Tentang Kisah Israq Dan Mi'raj Begitu Juga Tabakat Farah Tabi'in Dan Tabi'at Tabi'in Yang Mana Setiap Perawi-perawi Tersebut Telah Disahkan Sebagai Adil Maka Peristiwa Israq Mi'raj Ini Telah Dianggap Sebagai Peristiwa Yang Wajib Untuk Kita Imani Dan Yakin Dan Apabila Kita Mengingkarinya Boleh Menyebabkan Kita Terkeluar Daripada Keimanan Apabila Bagi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Diisraqan Bagi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Diisraqan Ertinya Diperjalankan Dibawa Berjalan Pada Waktu Yang Tertentu Dan Israq Ini Merujuk Kepada Perjalanan Malam Perjalanan Pada Waktu Malam Daripada Masjid Al-Haram Dimana Allah Subhanahu Ta'ala Menyatakan Selanjutnya Daripada Firman Subhanallahu Asra Bi'abdihi Lailan Minal Masjid Al-Haram Daripada Masjid Al-Haram Iaitu Makkah Al-Mukarram Dari Masjid Al-Haram Di Makkah Menuju Ke Ilal Masjid Al-Aqsa Menuju Ke Masjid Al-Aqsa Dari Masjid Al-Haram Menuju Ke Masjid Al-Aqsa Jaraknya Adalah Lebih Kurang 2500 Kilometer Ini Bukan Perjalanan Yang Dekat Dari Masjid Al-Haram Sebelum Menuju Ke Masjid Al-Aqsa Akan Menempuh Madinah Yasrit Ya Maka kerana itu Dalam peristiwa Isra itu Dalam perjalanan Daripada Masjid Al-Haram Menuju Ke Masjid Al-Aqsa Itu Bagi Nabi S.A.W Telah Dibawa Bersinggah Di beberapa Tempat Dimana Pada Setiap Tempat Tempat Tersebut Bagi Nabi S.A.W Mendirikan Salat Dua Rukaan Dimana Tempat Tempat Persinggahan Itu Antaranya Di Bukit Tursina Yang Merupakan Tempat Penerimaan Wahyu Kepada Hadrat Baginda Nabi Musa Al-Aqsa Bagi Nabi Musa Al-Aqsa Menerima Wahyu Daripada Allah Yang Berupa Kitab Taurat Kemudian Dibawa Bersinggah Ke Yasir Iaitu Madinah Yang Merupakan Tempat Baginda Nabi S.A.W Akan Berhijrah Dalam Tempok Tahun Lagi Kemudian Kemudian Bagi Nabi Nabi S.A.W juga Ada Dibawa Bersinggah Ke Baitul Laham Dimana Tempat Kelahiran Bagi Nabi Isa S.A.W Seterusnya Sehinggalah Sampai Di Masjid Al-Aqsa Iaitu Masjid Yang Paling Jauh Daripada Masjid Al-Haraf Kenapa Dibawa Ke Masjid Al-Aqsa Allah S.A.W Maha Berkuasa Boleh Saja Allah S.A.W Kalau Nak Bawa Naik Ke Langit Tak Bayar Pergi Masjid Al-Aqsa Daripada Masjid Al-Haraf Sebab Bertepatan Dengan Atas Masjid Al-Haraf Terdapat Baitul Makmur Yang Merupakan Tempat Tawaf Far Para Malaikat Di Langit Dekat Kalau Nak Pergi Daripada Baitul Allah Masjid Al-Haraf Nak Kelangit Itu pun Boleh Ya tak Tapi Kenapa Nak Kena Bawa Pergi Masjid Al-Aqsa Dulu Apakah Hikmah Ini Maka Berkenaan Dengan Perkara Ini Far Para Ulama Ada Menyatakan Banyak Sebab Sebab Terdapat Banyak Hikmah Antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hendak Menunjukkan Kepada Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kiblat Pertama Kiblat Yang Pertama Dan Membawa Berkenaan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ke Masjid Al-Aqsa Itu Kerana Ianya Merupakan Tempat Di mana Para-para Nabi Daripada Kalangan Badi Israel Semuanya Beribadah Suatu Masjid Yang Sangat Berkat Diberkati Jikalau Kebanyakan Hampir Keseluruhan Para-para Ambiya Al-Aqsa Itu Kebanyakannya Daripada Bani Israel Daripada Keturunan Nabi Ishab Dan Ya'fuk Semuanya Berkumpul Di Masjid Al-Aqsa Semuanya Pernah Menjadikan Masjid Al-Aqsa Itu Sebagai Tempat Ibadat Mereka Singah Hati Maka Kerana Itulah Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Telah Dibawa Untuk Merasai Bagaimana Suasana Keberkatan Yang Terdapat Di Sekitar Masjid Tersebut Barakna Hawlahu Dimana Allah Subhanahu Ta'ala Menyatakan Seterusnya Dalam Firmanya Subhanal Subhanal Labi Asra Bi'abdi Lailan Minal Masjid Al-Haram Ila Masjid Al-Aqsa Labi Barakna Hawlahu Yang telah kami Berkati Persekitarannya Ianya Tanah Bumi Baitul Maqdis Itu Dimana Terdapatnya Masjid Al-Aqsa Itu Sangat Diberkati Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Sehingga Menjadi Tempat Persinggahan Kelian Para-pera Nabi Maka Allah Subhanahu Ta'ala Membawa Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Pengalaman Tersebut Dalam Perjalanan Tersebut Untuk Apa Seterusnya Allah Subhanahu Ta'ala Menyatakan Supaya Kami Dapat Mempertuntunkan Kepadanya Supaya Allah Subhanahu Ta'ala Dapat Memperlihatkan Kepada Hadrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Betapa Luas Alam Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbul Rabul Segala puji Bagi Bagi Allah Tuhan Tuhan Yang Menciptakan Sekalian Alam Ini Sekalian Alam Yang ada Di bumi Dan Sekalian Alam Yang ada Di langit Semuanya Dalam Kepuasaan Kepuasaan Allah Subhanahu Ta'ala Baginya Bagi Allah Subhanahu Ta'ala Segala Kepuasaan Segala Kerajaan Yang Berada Di langit Dan Yang Berada Di Maka Dalam Perjalanan Isra itu Allah Subhanahu Ta'ala Telah Memperlihatkan Kepada bagian Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Betapa Luasnya Bumi Masih Luas Lagi Jikalau Bumi Itu Dirasakan Sempit Kerana Ancaman Daripada Musuh Daripada Kalangan Kaum Bangsanya Sendiri Namun Allah Subhanahu Ta'ala Rabbul Izzat Rabbul Alamin Yang Menciptakan Sekalian Alam Ini Allah Subhanahu Ta'ala Memperlihatkan Kepada bagian Nabi Betapa Luasnya Alam Ini Jangan Risau Dan Jangan Bimbang Ya Jadi untuk Menghiburkan Hati bagian Nabi Sallallahu Alayhi Assalam Yang murah Duka cita Dengan Kematian Bapak Sadaranya Dengan Kewafatan Isterinya Yang tercinta Dan Dengan Ancaman Daripada Bangsanya Sendiri Kawannya Sendiri Maka Allah Subhanahu Ta'ala Menerusi Peristiwa Isra Mi'araj Ini Adalah Untuk Menghiburkan Bagi Nabi Sallallahu Bahkan Bahkan Bukan Bukan Disamping Itu Saja Bukan Hanya Sekadar Itu Saja Menerusi Peristiwa Isra Mi'araj Ini Allah Subhanahu Ta'ala Hendak Menganugerahkan Hendak Mengurniakan Satu Kurniaan Yang Besar Kepada Bukan Untuk Baginda Nabi Tetapi Kepada Umat Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Assalamuala Kemuliaan Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Assalamuala Segala Dosa Yang terdahulu Dan Yang akan Datang Semuanya Allah Dah ampun Kedudukan Ketinggian Kemuliaan Darjat Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Assalam Tak ada Siapa Yang boleh Pertikaikan Tak ada Siapa Yang boleh Campai Kedudukan Baginda Nabi Pada Suatu Makam Yang terpuji Makam Mahmudah Telah Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kalau Tanpa Peristiwa Isra Merah Itu pun Kemuliaan Tetap Bagi Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Kerana Nama Baginda Telah Tertulis Di Langit Di Arash Di Kursi Di Langit Dan Di Bumi Dalam Syurga Telah Ditulis Nama Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallam Walaupun Tanpa Peristiwa Isra Merah Itu Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Telah Dilunakan Oleh Allah Subhanahu At Tanpa Perlu Peristiwa Isra Merah Itu pun Allah Subhanahu At Telah Mengiktiraf Baginda Nabi Sallallahu Sebagai Rasulullah Hadim Allah Tak perlu Pada Isra Merah Tetapi Faedah Yang Terbesar Daripada Peristiwa Isra Merah Ini Adalah Untuk Umat Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Assalam Untuk Kita Bukan Untuk Nabi Sallallahu Assalam Sebelum Menerima Perintah Solat Nabi Dah Solat Solat Dengan Sekalian Para-Para Nabi Jadi Imam Lagi Di Masjid Al-Aqsa Walaupun Nabi Sallallahu Assalam Tak Nak Jadi Imam Ditolak Lagi Jadi Imam Peristiwa Isra Dan Me'araj Itu Untuk Menzahirkan Kemuliaan Kedudukan Ketinggian Mertabat Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Assalam Namun Faedah Yang Paling Besar Adalah Untuk Umat Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Assalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nak Mengurdakan Solat Itu Bukan Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Assalam Dikalah Untuk Perintah Puasa Perintah Zakat Perintah Haji Perintah Jihad Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Malaikat Jibril Untuk Turun Daripada Langit Ke Bumi Untuk Menyampaikan Wahyu Ilabi Namun Untuk Perintah Solat Salat Untuk Umat Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menjemput Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Penghulu Sekian Nabi Dan Rasul Jikalau Allah Rahmat Rabbul Alamin Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Rahmatan Lil'alamin Rahmat Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bukan Setakat Untuk Umat Baginda Nabi Bahkan Untuk Sekalian Alam Dan Siapakah Yang dimaksudkan Alam itu Apa yang dimaksudkan Dengan Alam itu Sekalian Makhluk Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setiap Zarah Zarah Kainat Ini Semuanya Adalah Alam Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Allah Rabbul Alamin Tuhan Beri Sekalian Alam Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alamin Allah Ta'ala Nyatakan Wa ma Arsallaka Illa Rahmatan Lil' Alamin Tidak Kami Utuskan Kamu Melainkan Sebagai Rahmat Untuk Seluruh Alam Maka Dalam Kesempatan Kita Mengadakan Majlis Sambutan Tazkirah Isra' dan Mi'araj Sama-samalah Kita Menjadikan Peristiwa Ini Sebagai Iaktibar Kerana Peristiwa Isra' dan Mi'araj Ini Adalah Suatu Peristiwa Yang Merupakan Suatu Proses Penyinkiran Allah Subhanahu Ta'ala Nak Mengingkir Siapa Yang Lemah Iman Allah Nak Mengingkir Siapa Yang Masih Menggunakan Akal Sebagai Bukti Untuk Menguatkan Hujah Allah Subhanahu Ta'ala Nak Mengingkirkan Orang-orang Yang Ada Penyakit Ragu-ragu Syakwa Sangka Terhadap Kebenaran Yang Dibawa Oleh Baginda Nabi Rasulullah Dengan Peristiwa Isra' Mi'raj Ini Juga Memberikan Kepada Kita Suatu Pengajaran Bahawa Perjalanan Rohani Dia ada Naik Dan Turun Apabila Kita Menuju Kepada Hadrat Allah Subhanahu Ta'ala Berhenti Rohani Kita Sedang Naik Dan Bila Mana Kita Memberikan Tumpuan Tawajuh Kita Perhatian Kita Kepada Makhluk Berhenti Kita Sedang Turun Jadi Dalam Perjalanan Rohani Dalam Kita Beramal Agama Ini Ada Kalanya Kita Naik Dan Ada Kalanya Kita Turun Kerana Itu Iman Kita Kadang Kadang Dia Naik Kadang Kadang Dia Turun Apabila Kuat Keimanan Kita Maka Disitulah Berlaku Kenaikan Darjat Mertabat Bagi Orang-orang Yang Beriman Bayangkan Orang Beriman Kalau Dia Melangkah Setiap Langkah Dia Daripada Rumah Menuju Kemudian Setiap Langkah Itu Diberikan Satu Pahala Diampunkan Dosa Dan Diangkat Satu Darjat Ya Ini Keningkatan Darjat Itu Adalah Berlaku Setiap Hari Hari Dunia Hari Bagi orang Beriman Orang Beriman Itu Setiasa Meningkat Kedudukan Rohani Itu Dalam Penghampiran Kepada Hadrat Tuhan Dan Di situ Juga Ada Nuzul Ada Penurunan Kadang-kadang Kita Terpaksa Meninggalkan Perhubungan Kita Dengan Tuhan Kerana Nak Menjaga Perhubungan Kita Sesama Makhluk Tuhan Nak Menguruskan Keluarga Nak Menguruskan Isteri Anak-anak Kerja Majikan Maka Kita Terpaksa Berenggang Dengan Tuhan Perhatian Kita Terpaksa Kita Alihkan Daripada Tuhan Kepada Makhluk Tuhan Disinilah Berlakunya Penurunan Kita Turun Daripada Kesedaran Tahap Tinggi Menuju Kepada Kesedaran Tahap Rendah Apabila Kita Bertawaju Memberikan Perhatian Kita Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Rohani Kita Kenaikan Bukan Sahaja Solat Apa Sahaja Amalan Ibadat Sama Ada Kita Berzikir Bertasbir Bertahmid Bertakbir Beristighfar Berselawat Ataupun Bertilawat Al-Quran Ini Semua Adalah Amalan Amalan Untuk Meninggikan Darjat Meninggikan Darjat Berarti Meningkat Kerohanian Kita Kepada Hadrat Allah Subhanahu Di situ Berlaku Kenaikan Di situ Berlaku Huruj Kerana itu Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengisyaratkan Menerusi Sabdaan Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Assalatu Mi'araj Al-Mu'min Solat Itu Adalah Mi'raj Bagi Orang-orang Yang berhormat Apabila Kita Bersolat Kita Meninggalkan Segala Ingatan Kita Kepada Sekalian Makhlukat Segala Urusan Kerja Kita Anak Isteri Meninggalkan Semuanya Kita Kena Tinggalkan Fikiran Terhadap Kerja Tersebut Urusan Kerja Apa Yang telah Berlaku Yang nak Berlaku Apa Nak Buat Semuanya Kita Kena Lupakan Memberikan Tumpuan Perhatian Kita Mengingati Kepada Hadrat Allah Subhanahu Ta'ala Sehingga Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Menyatakan Tentang Perhubungan Seorang Hamboy Dengan Tuhan Menerusi Ihsan Iaitu Ketika Manah Hadrat Jibril Alayhi Sallam Dengan Penyamarannya Sebagai Seorang Bermuda Yang Datang Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Tentang Persoalan Iman Islam Dan Ihsan Serta Beberapa Persoalan Tentang Hari Kiamat Berkenaan Ihsan Nabi Sallallahu Sallallahu Mengisyaratkan Dengan Bahawa kamu Beribadah Bahawa kamu Mengabdikan Diri Kepada Allah Melakukan Ibadat Kepada Allah Memperhambulkan Diri Kepada Allah Seolah Kamu Sedang Melihat Seolah Olah Nak Menghasilkan Perasaan Seolah Olah Ini Bukanlah Mudah Nak Merasakan Perasaan Seolah Olah Kita Sedang Melihat Allah Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menyerupai Segala Sesuatu Dan Tidak Ada Segala Sesuatu Yang Seumpama Dengan Dia Tidak Ada Siapapun Sesuatu Apapun Yang Setara Dengan Tuhan Maka Bagaimana Untuk Kita Gambarkan Seolah Olah Kita Sedang Melihatnya Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daripada Sebarah Kejurupaan Ya Namun Apa Yang dimaksudkan Oleh bagian Nabi S.A.W. Adalah Seolah Olah Bukannya Boleh Nampak Allah Ta'ala Jadi Seolah Olah Itu Perlu Kita Hadirkan Di dalam Perasaan Dalam Hati Kita Merasai Rasa Kehadiran Allah Subhanahu Ta'ala Sedang Memerhatikan Kita Kerana Makam Kedudukan Darjat Untuk Melihat Tuhan Ini bukan Martabat Kita Ini adalah Martabat Para-para Nabi Bagaimana Bagi Nabi Musa Meminta Kepada Allah Rabbi Anzur Ilaika Wahai Tuhan Tunjukkan Kepadaku Supaya Aku Dapat Melihat Dan Bagi Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Telah Diperlihatkan Tentang Kekuasaan Kerajaan Keluasan Alam 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 Yang Alam Alam Tinggi Daripada Langit Pertama Ke Langit Kedua Ketiga Ke 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 Lima Ke Enam Ketujuh Sehingga Sampai Sideratul Muntah Seterusnya Sampai Kemustawa dan diangkat lagi sehingga ke arash Allah SWT dan diperlihatkan segala keajaiban-keajaiban yang ada dalam alam ciptaan Allah SWT dan perkara ini semua perkara yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ini adalah bertentangan dengan hukum adat dan bertentangan dengan hukum akal maka peristiwa Isra' dan Mi'raj ini kalau menurut hukum adatnya tak boleh jadi lah macam mana boleh jadi perjalanan 2,500 km berlaku dalam masa beberapa jam sahaja daripada malam sebahagian daripada malam ini mustahil bagi secara adatnya namun jikalau kita melihat kepada kekuasaan Allah SWT yang maha berkuasa untuk seseorang pergi dari satu tempat ke satu tempat apabila mengambil masa yang panjang ianya dapat dipercepatkan apabila terdapat kuasa pada contohnya macam kalau kita naik kereta lembu nak pergi kedal daripada sini agak-agak bila dapat kuasa tak ada power tak ada tapi cuba kalau naik Mercedes ke kan Ferrari ke kereta laju pula oh cepat tak sampai iya dah itu belum naik kapal terbang lagi kalau naik kapal terbang lagi cepat sampai iya dah jadi untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang jauh itu yang mengambil masa yang lama itu pada adatnya ianya boleh menjadi cepat jika ada kuasa ada tenaga ada keupayaan ada kudrat namun bagi baginda Nabi SAW apa kudrat yang ada pada baginda apa upaya yang ada pada baginda baginda Nabi hanya sekadar hamba namun jika kita melihat kepada kekuasaan keupayaan kudrat yang ada pada sisi Allah SWT yang maha memiliki segala kuasa yang berkuasa atas segala sesuatu inna Allah ala kulli syai'in qadir dengan kuasa yang ada pada Allah itu kalau Allah SWT nak menggerakkan baginda Nabi SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu dalam masa sekelip mata pun boleh betul tak betul tak sebab ada kuasa bukan kuasa dia macam kalau kita nak pergi ke Kedah bukan kuasa kita pun kuasa yang ada pada kenderaan kita tu ya tak yang bawa kita pergi tu jadi dalam perkara Isra' dan Mi'raj ini perlu kita melihat kepada kekuasaan kudrat Allah SWT dan Maha Suci Allah SWT yang telah memperlihatkan segala keluasan alam ciptaannya kepada baginda Nabi SAW dan berkenaan dan berkenaan pertemuan baginda Nabi SAW dengan Allah SWT disini terdapat dua pendapat ada pendapat yang mengatakan baginda Nabi SAW tidak melihat Allah SWT dan pendapat ini adalah berdasarkan daripada riwayat Hazrat Sayyidatina Aisyah RA di mana beliau telah bertanya sendiri kepada baginda Nabi SAW dan baginda Nabi SAW telah menyatakan bahawa baginda tidak melihat yang dilihatnya hanya silawan silawan cahaya dan daripada hadis dan daripada riwayat nas-nas Quran dapat kita fahami bahawa Allah SWT tidak dapat dijangkau dengan penglihatan mata pandangan mata tidak dapat menjangkau mencapai untuk melihat Allah SWT kalau boleh lihat dah tentu Nabi SAW minta kepada Allah SWT nak lihat Allah SWT dah bagi lihat dah tapi tak mampu kalau bahasa orang tak rak tak rak nak lihat sebab apa mata kita ni tak mampu nak menanggung melihat kebesaran Allah SWT keagungan Allah SWT jadi pendapat yang kedua iaitu pendapat daripada hadirat Sayyidina Ibn Abbas RA bahawa menurut pendapatnya bagi Nabi SAW telah melihat Allah SWT pada malam Isra dan Mi'araj dan bagaimana penglihatan itu adakah dengan penglihatan mata kepala atau dengan penglihatan mata hati menurut daripada kenyataan riwayat-riwayat hadis ianya adalah merujuk kepada penglihatan mata hati bagi Nabi SAW yang ni secara jelasnya bagi Nabi SAW tidak akan mampu tidak dapat juga melihat zat Allah SWT dengan mata kepala kerana melihat Allah dengan mata kepala semasa hidup ini adalah suatu perkara yang mustahil jadi demikianlah serba sedikit tazkirah kita sebagai memperingati peristiwa yang begitu besar dalam sejarah agama kita Islam sebelum peruntak solat Allah SWT kurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang pada asalnya lima puluh waktu setelah dipertimbangkan diminta kurang diminta kurang jadilah dia lima waktu maka hendaklah kita bersyukur kalau solat untuk bagi Nabi SAW lima puluh waktu Nabi tak ada nak inkar dah Nabi buat dah cukup lah untuk dia sorang tapi bukan untuk bagi Nabi SAW malam selang sorang untuk kita yang lima waktu pun tak boleh nak jaga nampak tu yang Nabi Musa SAW tanya berapa Allah bagi lima ingat eh minta lagi umat kamu ni susah nanti nak buat yang lima waktu tu pun payah nanti tu minta lagi kurang benda boleh pincah Nabi SAW pun segan juga dah berapa kali dah turun naik turun naik ni menghadap Allah Ta'ala menajar dengan tak sanggup malu nak berhadapan Allah Ta'ala nak minta kurang jadi Allah subhanahu ta'ala dengan rahmatnya walaupun kita mengerjakan lima waktu ini kita akan mendapatkan janjaran pahala seperti bersolat lima puluh waktu kerana kemuliaan bagi umat Muhammad SAW ini apabila mereka melakukan suatu amal kebaikan akan dilipat gandakan sebanyak sepuluh kali maka dengan lima waktu ini Allah subhanahu ta'ala menjadikannya seumpama pahala lima puluh waktu dan bagi umat Muhammad SAW ini apabila mereka berniat untuk melakukan suatu amal kebaikan Allah subhanahu ta'ala telah catatkan dalam buku catatan amal dan jikalau dia berniat untuk melakukan sesuatu kejahatan maka tidak akan dicatat apa-apa selagi mana belum dilakukannya jikalau dilakukan oleh anak Adam tersebut maka akan dicatatkan untuknya satu pesalah demikianlah betapa rahmat kurniaan daripada hadir Allah subhanahu ta'ala untuk umat bagi Nabi SAW jikalau manusia ini pada hari kiamat di padang mahsyar sekilian perperan manusia ini bukan kata manusia lah semuanya sekilian perperan Nabi wari alim ulama rasul rasul semuanya semuanya akan berkata apa nafsi nafsi macam mana hal aku macam mana hal aku namun baginda Nabi SAW apa apa yang Nabi risaukan apa yang Nabi bimbangkan apa yang Nabi fikirkan umati umati bagaimana umatku bagaimana umatku jadi keselamatan untuk umatnya lebih difikirkan oleh baginda Nabi SAW keselamatan umatnya lebih dibimbangkan oleh baginda Nabi SAW Nabi tak fikir tentang diri dia Nabi tak fikir tentang keselamatan ahli keluarga dia Nabi tak fikir tentang pakcik-pakcik makcik-makcik dia ke ayah ibu dia ke tapi sekalian umatnya yang tak pernah melihatnya yang beriman dengannya namun Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada sifat baginda Nabi SAW memberi syafaat dengan syafaat baginda baginda memohon syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dipercepatkan hari perhitungan ya setiap Nabi-Nabi pun dah tak sanggup nak minta kepada Allah masing-masing ucapkan nafsi-nafsi namun Nabi SAW ucapkan apa umati umati dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya mengisytiharkan rahmati rahmati bahawa rahmatnya itu mendahului kemurkaannya jadi semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malam ini sebagai malam yang memberikan kita suatu kesedaran untuk mempertingkatkan amal kita ibadah kita ya bagaimana untuk mempertingkatkan mutu solat kita adakah solat kita sudah mencapai martabat ihsan kerana itulah kurniaan daripada Tuhan jalan untuk kita mengalami peristiwa mi'raj sebagaimana yang dialami oleh Nabi SAW Nabi SAW beratakan assolat mi'raj mu'min solat itu apabila dilaksanakan dikerjakan dilakukan ditegakkan didirikan dengan sesempurnanya ianya adalah menjadi mi'raj kenaikan huruj ruhaniat untuk mengajak Allah SWT aku lukau lihaza astagfirullah ali wali 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 musimil wali musimat wal mu'min wal mu'minat al-ahli al-abwad apa yang baik daripada Allah SWT yang tidak baik daripada kelemahan saya sendiri mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini dapat kita jadikan yang tibar peringatan setahun sekali bukan setiap hari kita nak ingat peristiwa israq dan mi'raj ini namun dengan kita memperingati peristiwa israq mi'raj ini dapatlah kita mempertingkatkan keimanan kita kerana peristiwa israq mi'raj ini tidak menuntut kita menggunakan akal kita untuk memikirkannya cukup dengan kita beriman mentasdikkannya dengan hati sebagaimana hadrat saya nak ubahkan rasiddiq kalau manusia mendustakan perkhabaran ini daripada Nabi Muhammad SAW Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah orang yang membenarkan segala perkhabaran bahkan lebih daripada itu pun beliau mempercayainya Allahu Akbar jadi semoga Allah SWT mendidikan iman kita seperti mana iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq RA yang mempercayai beriman meyakini dengan segala kebenaran daripada baginda Nabi SAW tidaklah beliau baginda Nabi SAW berkata-kata menurut hawa nafsunya melainkan ianya adalah Wahyu wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkata-kata amin wa sallam rabbana adina fi dunia hasanata wa fil akhirati hasanata wa khina azabana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa saham wa sallam subhanallah wa bihamdihi subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu anla ilaha ilaha tanastahu firuka wa natubu layih subhanallah rabbika rabbil bihamdika